Mbak Maggie mungkin kegiatan di Ramadhan sendiri seperti apa? Alhamdulillah Ramadhan kali ini justru aku merasa begitu, apa ya? Begitu khusyum jangkan ibadahnya, bisa fokus juga beribadahnya Kalau misalnya dulu-dulu kan diselingi sama syuting juga kan Iya kan, syuting kadang-kadang di lokasi syuting itu kan aku gak selesai Tapi kalau karena pandemic ini aku jadi di rumah terus Kerjaan juga banyak yang diambil dikerjakan di rumah Foto gitu kan kayak endorse dan segala macem Jadi aku lebih banyak waktu di rumah bersama anak-anak Jadi aku juga sholat rawihnya lebih teratur Alhamdulillah lebih banyak ibadah yang bisa dilakukan di rumah bersama anak-anak Alhamdulillah banget dan lebih banyak berkreasi bersama anak-anak Kayak bikin puding gitu kan Kalau bisa dilihat Instagram aku ya Nah di giliran dari anisporil Atau bisa dilihat kerjaan aku bersama anak-anak Aku bikin puding masak-masak barang anak-anak gitu Bahkan aku baru bisa bikin puding tiga lapis Karena itu kan susah Kan pernah dulu pernah bikin dulu Karena gagal aku gak mau bikin lagi Jadi begitu dicetak Jadi begitu dicetak Pudingnya bisa Tapi gak mbak Wih jalan sendiri masing-masing Nah Alhamdulillah yang ini ya Masya Allah Berhasil gitu Aku sama Mesya bikin puding gitu kan Sama Ridki juga Gak lah lah Aku cowok tapi dia pintar loh Dia bisa belajar sama aku bikin fly juga Lebih memaknai bersama keluarga saat pandemi Iya Eh boleh kak dulu gak? Lihat deh Lihat deh Balik dulu Balik lu, kamu lihat Balik dulu Lihat deh Eh jangan rauh Bang Gak apa-apa Terang dibalik potong Dihakum mbak Gak Gak apa-apa Gimana mbak Lebih memaknai bersama keluarga di rumah Ramadhan kali ini mungkin bener-bener berbeda Alhamdulillah Iya Ramadhan kali ini berbeda Kamu kalian tuh sebenernya mau nanya apa sih Karena gak ada Mas Kiwil Ya udah tuh depoin aja lah mbak Belum-belum Belum sama Biar enak alurnya Kan kita ngolahnya biar banyak nih Apapun tadi apa kan Iya memaknai Ramadhan bareng keluarga dan anak kali ini Alhamdulillah Yang namanya Ramadhan itu selalu bermakna Ya Bulan yang tidak Tidak setiap hari Bulan Ramadhan yang segala amal ibadah yang kita lakukan Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu kan Yang mana kita sebagai umat islam Sudah menandikan malam laya tulah badan Jadi artinya Ya sangat bermakna lah buat aku tuh Kita sebagai umat islam berlomba-lomba Untuk berbuat kebaikan Berlomba-lomba Memperbanyak ibadah Walaupun sambil Ngantuk-ngantuk Dengan hadurah kecapaian dari subuh Kan gak tidur lagi gitu Aku biasanya gak bisa tidur lagi gitu Terus sholat rawa itu yang Sampai Aku sempet pernah satu kali sholat rawa itu Yang sholatnya duduk Karena memang Gak berdiri gitu Karena memang Badanku udah sakir banget Udah yang Udah ada ngantuk Bahkan aku Lagi Al-Fateha Lagi Lagi sholat Sampai diem gitu Agak goyang gitu Anakku Mah Lanjutin lah Gitu Karena memang Ya Ibadah itu memang Harus disiplin Ibadah itu memang Harus dipaksakan Karena kalau kita gak Kita gak apa ya Gak memaksakan diri kita Enggak ini kita susah sekarang Kalau kita menunda-nunda Kita akan tetap tunda terus Bahkan kita Malah bisa lalai gitu Mbak terbiasa kerja Di Sebelum pandemi Dan sekarang tidak kerja Pemasukan finansial seperti apa? Kan aku bilang Alhamdulillah Allah Maha Rahman Rahim Maha Pengasih Maha Penyayang Yusuf dalam pandemi Corona ini Allah Maha Mencukupi Dua saya Ya Allah Cukupkan saya Dari rezeki yang saya dapatkan Berapa itu Berapapun itu Berikanlah saya rezeki Yang tidak pernah Saya juga datangnya Dengan caramu Yang kalau secara akal sehat kita Dari mana ya Kita juga gak tau Alhamdulillah Allah Maha Mencukupi Ada Dari endorse Macem-macem Mbak Gitu banyak banget Dan manfaatnya apa? Endorse Kita dapat barangnya Bermanfaat buat kita Dan kita juga dapat honor Gitu kan Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah banget Sampai deket ini Rezeki dari Allah Sangat-sangat mencukupi Sekarang Ramadhan ini Mbak Meggi lebih ke Sendiri dan Berdasarkan anak Aja nih gimana Mbak? Ada pasangan Alhamdulillah 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 Biasa aja Karena kan memang Dari saat masih berpatangan normal Kayak sama Mas Kiwi gitu Masih yang bener-bener Ketemunya intense gitu ya Walaupun dia jarak kurang Tapi kan memang Kita tuh semua gitu Aku dan anak-anak Terbiasa Terbiasa gak sama papanya gitu Terbiasa tidak bertemu rutin gitu Jadi yang biasa aja Jadi gak ada Kita tidak merasa kehilangan apapun Sekiranya gitu Mbak Ya tadi Dari mendengar cerita Mbak Meggi juga Yang antusias Yang gak ada beban pikiran juga Apalagi masih dalam proses perceraian gitu Gimana sih maksudnya Kok bisa Kayak biasa aja Gak ada beban Kayak gak ada apa-apa gitu Ya karena memang dari Saat rumah tangga bersama Mas Kiwi Mas Kiwi membiasakan seperti ini gitu Mas Kiwi itu membiasakan untuk Tidak bertemu setiap hari Jadi otomatis Aku juga terbiasa Gitu terbiasa Untuk gak ada Mas Kiwilnya Kalau aku sih tidak ada rasa marah Tidak ada permusuhan diantara kita Jadi artinya Harapan aku tetap sama-sama Bisa bersinergi Untuk bekerjasama Untuk membesarkan anak-anak aja Katanya yang jadi Mbak Enggak Emang udah biasa aja gitu ya Mbak Eser Biasa aja Biasa aja Biasa aja Tapi apa-apa Biasa aja Tapi Apa ya Kalau untuk balik lagi Di rumah tangga seperti dulu Ya aku gak mau Soalnya aku gak Aku tidak memilih itu Aku ingin rumah tangga yang Yang aku inginkan Yang membuat aku nyaman aja Sama anak-anak Tadi sempet ketemu Mas Kiwi juga Gimana Mbak? Aku kaget aku Aku justru kaget Tapi di depan ada mobil Aku gak ada gitu Aku pikir jam 4 itu baru mulai Ternyata itu udah mulai Terus aku gini Masuk aja Mbak masuk Masuk mana? Kataku gitu Mana nih kok Kok di belakang ini Pasti bapak Hah udah Aku nih Hah udah ada dia disitu Kaget sempet Upward atau kayak gimana gitu Mbak Bek-bekan juga Enggak Biasa aja Aku Mbak Tapi ngobrol tadi Mbak Enggak Enggak Aku gak ngobrol Udah Emang udah Cuma dia bilang Mak aku Apa ini Mak aku pulang Oh iya Ya udah Tetep jutek Jutek Ya iya Maksudnya emang aku jutek kali ya Dari sananya Dari orang Udah Jutek Udah Mbak Masih menghadapi Persoalan rumah tangga Sampai detik ini Yang belum selesai Gimana Bukan persoalan sih sebenarnya Ini bukan persoalan rumah tangga Tapi keputusan aku Keputusan aku Aku mengambil sikap Untuk tidak Melainkan rumah tangga Berikam ini lagi Tidak ada rumah tangga yang rusak Mbak Rohimah sama sekiru baik-baik aja Rumah tangga yang utuh Tidak retak Aku Ngambil sikap keluar dari Poligami itu Gitu Tapi gak salah dong Artinya Aku kan punya pilihan Selama ini kan Aku tidak menentukan pilihan aku Sekarang aku memilih Untuk menjalani hidup sendiri Bersama anak-anak Tapi sebagai Seorang Suami Artinya sebagai seorang Bapak ya Makanya dia udah gak jadi suami saya Tapi kan sebagai seorang Bapak Dia malah bisa lepas dari tanggung jawabnya Sebagai seorang Bapak Yang harus tetap menabtahi Anak-anaknya Kalau tidak menabtahi Kan harusnya sama Allah Kalau saya pribadi Serahin aja sama Allah Allah melihat kok Allah melihat saya dinabtahi atau tidak Yang penting anak-anak Anak-anak pun misalnya Anak-anak pun misalnya Anak-anak tidak dinabtahi Misalnya Ya kan ada Allah Mbak Allah yang mau mencukupi gitu Saya serahin aja sama Allah Bismillah aja gitu Lagian juga Lagian juga anak-anak udah besar Kalau sampai Bapaknya gak perlu Dengan pendidikan mereka Mereka kan akan Misalnya Pak Mama gak bisa nih Mama cuma bisa sekian Papa dong Papa kan Bapaknya aku Pasti anak-anak udah bisa ngomong Tapi memang Memang dalam keadaan pandemik ini Mungkin Mas Kio juga kesulitan gitu Kalau pribadi ya Saya yang mungkin Allah kasih rezeki lebih Untuk bisa tetap bersama anak-anak Bersama anak-anak Ya udah Saya Jadi selama berumah tangga Juga gak pernah Apa sih Terlalu semua dari Mas Kio juga tidak gitu Bukan berarti dia tidak memberi ya Tapi artinya Saya bukan tipe perempuan yang Cuma minta begini aja sih Mbak walaupun tadi ketemu canggung Tapi komunikasi kayak by phone Atau WhatsApp gitu Enggak sama sekali Enggak Meskipun soal anak gitu Mbak Enggak Sama sekali Anak-anak kan sudah besar Jadi anak langsung ke Bapak ini Ini benar-benar lost contact Enggak ada bangsa Mbak Buntan Atau WhatsApp Pengarah cerai tuh Sudah dipalik Dikalak belum sih Mbak Meskipun tadi bilang Tadi di TV Meskipun tidak akan mencerahkan Tidak menikalak Tapi Dengan seiring berjalan waktu Sudah tidak memberi nafkah lahit batin Nama saya selama dua bulan Satu bulan lagi Apabila seorang istri Tidak diberi nafkah Selama tiga bulan bertutup ya Tidak diberi nafkah lahit batin Maka kan sudah Cerai Secara otomatis gitu loh Kan memang kalau kasus perceraihan ini kan Tertunda karena pandemi Corona Memang sidangnya Sampai waktunya juga ditutupan Didak tahu apa Jadi yaudah kita ikutin aja Berarti cuma nafkah sama anak aja Yang masih berjalan Sampai saat ini Enggak juga Ya loh halannya Tadi kan aku lebih gila sih tadi Kayaknya ini Mas Kiril masih ingin Mempertahankan Gimana nih Mbak Bapak? Dengan Ya kita bisa anda sendiri lah gitu Dengan bersih kerasnya Mas Kiril Dengan sikap-sikapnya Dengan apa yang dilakukan Kayak nahan-nahan Jangan-nahan Jangan-nahan Gimana 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 Bagaimana Anda Aku tetap Sudah sehat Sudah bulat Aku tetap Pasang Bisa tetap menjalani semuanya aku pengennya pengen rumah tangga kapoligami udah selesai bukan berapa aku bisa sama Allah segini bukan berapa aku muntungi aku tetap apa ya kalau ada jodoh yang lebih baik yang mesti artinya memang Allah tentukan untuk saya yang memang ada jodohnya dari Allah ya saya tidak menutup itu gitu ya kan saya selain semuanya sama Allah sekarang bagaimana saya memperbaiki diri saya menjadi seorang wanita muslimah yang lebih baik lagi ya insya Allah wanita yang baik akan mendapatkan jodoh yang baik enggak kuasa sekarang ini mungkin ada kehilangan biasanya momen-momen bersama mas kira tidak ada kehilangan sayang kan aku jarang juga sahur sama buka kuasa sama dia jadi bener-bener enggak kayak enggak ada apa-apanya biasa aja karena mas kira jarang pulang dulunya waktu rumah tangga enggak kayak kalian mungkin yang rumah tangga setiap hari buka kuasa sahur sama-sama suaminya dibangunin sayang-sayangan apa aku enggak gitu jarang jadi kalau kata mas jauh cuma dia ada yang makan anak-anak kita mau jalan kemana kayak orang pacaran dia tutup pulang tapi kadang-kadang nggak lama di rumah terus dia pergi lagi jadi yang intensnya gitu kayak orang rumah tangga yang sesungguhnya tuh aku belum merasakan benar-benar berarti memang untuk pembagian waktu misalkan berapa hari mas kira mas kiril nggak bisa say nggak bisa berkomitmen mas kiril nggak bisa diatur nggak bisa kamu gimana nih kamu harus gini nggak bisa jadi ya udah nggak bisa juga sempet ada rasa penyesalan nggak dari mas kiril kalau aku masih nggak tau kalau masih aku nyesalan mungkin sempet ngomong sama bagi aku menyesal sampai akhirnya ya nggak bisa mas ya kan minta maaf tapi nanti dibuat lagi ya udah nggak kalau mau bagi ada penyesalan? yaudahlah kalau menyesal aku nanti nyesalin apa yang udah alokasi gue aku punya 3 harga loh anak-anakku harta dini aku ikutan Allah jadi aku tidak menyesali pernikahan ini kalau aku nyesalin aku kan punya anak 3 aku sayang semuanya aku sayang sama anak-anakku aku tidak menyesali anak-anakku aku tidak menyesali rumah tangga ini dan ini sudah menjadi pilihanku kita berpisah secara baik-baik kalau mas kiril mau nyerahin aku nyerahin jadi bener gitu dia nggak mau nyerahin kita yaudah kamu jalannya sendiri Mbak Maygit, akhir-akhir sampai detik ini masih di cibiran menuju pada dirimu nggak? oh masih ada sih yang terus sampai sil iya kan netizen yang mulutnya kotor kayak yang matanya sampai itu ngomong-ngomong aku itu juga ngomongnya sampai kotor banget sih sampai kotor banget aku sempet screenshot sih nggak berusaha laporkan tindakan Mbak Maygit, kasih tindakan ke mau diapain tuh screenshot Mbak screenshot aja udahlah udah bikin efek jerah nggak sih Mbak Maygit? kalau aku ya kalau netizen yang jahat gitu ya nanti diomen akhir biar Allah yakin pahalanya dia buat aku semua nggak aja ngapain dunia ini kan sementara tuh ngapain kita pemasalahkan di dunia supaya heboh gitu supaya ini aku nggak mau ngapain saya sih kepengennya kalaupun tampil di media di video itu kepengennya bukan karena masalah kayak gini Mbak sebenarnya kepengennya karena prestasi oh Mbak Maygit sekarang jago masak oh Mbak Maygit sekarang jadi artis yang ingin lo macem-macem lo jadi misalnya brand ambasadornya apa gitu ya kita tampil di TV karena talenta kita, karena prestasi kita kalau kayak gini sebenarnya sih kan sedih juga ya terima kasih terima kasih terima kasih